Intro Oke teman-teman, so di video kita kali ini kita main AWPG lagi Baru aja ada update yang gak baru sih, tadi pagi sih teman-teman lebih tepatnya ya Jadi ada Bu Ebis baru, dan ada Red baru juga Ya ini game update-nya cepat memang, tapi itu-itu doang ya Lama-lama kayak sindo nih, ngaselin nih Oke, ada Bu Ebis baru, yaitu Graffiti Fruit ya teman-teman ya Dan ada Red baru disitu, Fujitora Rednya agak gampang sih, tadi gue udah coba ya Agak gampang dan langsung menang lah, kayak kemarin lah ya Pake Duck bahkan tadi gue bisa menang anjir So ya, ini kita gak liat aja Sama nanti sekaligus kita sama Buddha kali ya, bisa gak ya? Gue belum showcase yang Buddha kan Gue juga ada Buddha nih, tapi gue belum pake co Mungkin hari ini kalau gak besok kali ya Atau ya hari ini aja nanti lah, gue langsung reset Kita langsung liat Buddha juga teman-teman ya Oke, sekarang kita liat Graffiti dulu teman-teman ya Ini langka banget sumpah, wah langsung kebecet Q tuh Ya Q-nya kayak gitu, Gravitational Pressure Gue gak ada suara Ya apa emang gak ada suara ya? Iya emang gak ada suara yaudahlah ya Ya kayak gitu Gravitational Pressure Dia mirip-mirip kayak Black Hole-nya di Yami Yami Mirip-mirip kayak gitu lah teman-teman ya Graffiti Flight-nya ya kayak begini Cepet juga tuh terbangnya tuh, cepet ya Dan ya dia gak bisa pake skill di udara kayak Pinig gitu teman-teman ya Ini kalau dia bisa pake skill di udara Wah OP-nya setengah mati pak Cuma sayangnya gak bisa sih Sayangnya Bisa tapi abis itu dia turun gak kayak Pinig Kalau Pinig kan dia terbang terus ya Kalau ini gak, dia turun mbak Sayang banget sih Cuman ya terlalu OP juga sih Kalau terbang Tapi bisa ngeskill gitu pake Gravitasi Gila OP banget sih Oke, kita langsung aja tadi Gravitational Pressure teman-teman ya Itu dia sama aja kayak skill yang Yami Yami sih Yang Black Hole Jadi kayak ngestun musuh Tuh kayak gitu ya Tapi kalian juga kestun Liat Kalian juga kestun Jadi ini lebih jelek daripada Yami Yami menurut gue Yang kestunnya ya Soalnya yang Yami Yami kan dia Bisa gerak tuh Nah ini kalian gak bisa Gak bisa ngapa-ngapain lagi Kalau kalian pake Q Kalian gak bisa ngapa-ngapain lagi co Jadi ya begitulah Lalu Meteor Strike Wah Eh sesuai namanya Taduh gila sakit banget Anjir berapa tuh demiknya tuh Sakit-sakit Itu sakit banget sih Abis itu cooldownnya cot banget lagi Damn Itu sakit banget sih Itu sakit banget sumpah Meteor Strike Parah sakit ya pak Dan dia bisa dari jarak jauh Tau gue coba R kesini bisa gak Oh gak bisa ya Cuman di tempat kalian doang Oke R-nya itu cuman di area kalian doang Cuy alright Oke Gak terlalu bagus sih menurut gue Kayak gitu ya Aneh banget gitu Coba kita gravitational Kena gede kan Uh gede kan Langsung aja kita Meteor Strike Meteor Boom Gila Ini buat AFK aja Susah banget sih Anjir imagine gak sih Oke kayak Meteor Strike Kayak gitu Temen-temen nih Gue kasih liat deh Kalian bisa pake skill Pas lagi terbang Tapi cuman satu kali doang Jadi kalian abis pake skill Itu kalian langsung turun ke bawah Coy Gimana gitu ya Kalau menurut gue jauh lebih bagus Pinik Lebih bagus Jauh lebih bagus Pika-pika sih Pika-pika V2 ya Boi itu pika-pika V2 Bagus banget pak Sumpah Ini gue coba Meteor Strike Tuh bisa coy Bisa tapi kalian langsung Langsung otomatis turun gitu coy Jadi gak bisa Anggapannya gak bisa temen-temen ya Oke kita sekarang yang ke F Yaitu adalah Sama kayak yang R Meteor Shower Cuman dia banyak pak Dan lebih kecil Meteornya Ya Banyak Kalian bisa arahin kemana-mana ini Tuh bisa kesitu juga Tapi kayak cuman sedikit banget Meteor Showernya anjir Meteor Meteor moment Cooldownnya cepet sih Sakit sih boy Sakit banget Dan cooldownnya pun cepet Cuman sayangnya Skillnya terlalu sedikit sih Kalau menurut gue ya Tuh bisa dari jarak jauh juga Sebenernya coy Bisa dari jarak jauh loh Cuman Cuman sedikit gitu Meteornya pun cuman sedikit Jadi Asok IQ Uh Meninggal lu pada Terbang Terbang bang Terbang Nah terbang kayak gitu sih Bisa nya temen-temen ya Oke Gue Jujur aja ya Gak begitu suka sih Sama Graffiti ini Anjir sakit banget co Ehm Makan nih Meteor Kena tuh Wih kena dong Gila nih Harian luas banget Yang Meteor Strike pak Kalau kalian yang Meteor Shower Dia kecil banget temen-temen Tapi kesitu bisa Kesini Cuman tuh Cuman berapa Meteor doang Dikit banget tau gak sih Meteornya Jadi gak terlalu sakit gitu coy Paling yang sakit banget Yang ini Meteor ini Meteor Strike ini Sakit banget ini Tuh Itu sakit banget sih Parah sih Dan cooldownnya coba banget Anjir yang Meteor Strike Cooldown coba banget Gue bisa pake terus-terusan nih R lagi Tuh Abis itu gue langsung Meteor Shower Gila Cepet sih cooldownnya sih Sakit juga gitu kan Meteornya kan Tapi skill-skill lainnya gue kurang suka Kayak yang Meteor Shower Itu cuma terlalu sebentar Walaupun sakit ya Tapi terlalu sebentar gitu kan Abis itu Q-nya juga Ngestun kalian Masalahnya coy Jadi kalian kalo PvP Ini jelek banget sih Tuh Kalian gak bisa gerak juga Damagenya cuma 13 ribu gitu kan Oke Ya untuk gravity Oke lah Gak terlalu jelek Gak terlalu bagus Kalian dapetinnya pun gampang sih Setau gue ya Gak kayak OPE-OPE Waktu itu kan Kalo OPE-OPE-in Kalian mesti dapetin dari Rate tuh Nah kalo ini Enggak kalian bisa gacha juga Cuman Katanya sih Rate-nya tuh rendah sih Tadi gue udah gacha 1 bilir 1 bilir 1 miliar tuh Gak dapet pak Malah dapetnya Buddha gitu kan Maka ntar kita coba sekalian Nama Buddha temen-temen ya Oke Sekarang kita akan Coba Buddha dulu deh Gue penasaran anjir Nama Buddha Sumpah Apakah Buddha lebih OPE Daripada gravity Gravity oke lah Gak jelek-jelek banget juga sih Menurut gue sih Cuman Sayang aja Kayak Ya skillnya gitu-gitu doang gitu Gak ada yang seru Jelas lebih bagus yang kayak di GPO gitu Atau mungkin di BloxFruit Anjir Di BloxFruit lebih bagus Menurut gue sih jauh pak Nah ini yang gue bilang Fujitora Red temen-temen ya Gampang sih Mapnya dia mirip-mirip Kayak Lauret gitu Sumpah mirip banget Sumpah gak bohong Kalian langsung Kalian langsung coba aja sih Oke Ini by the way Tadi gue gravity Dikasih sama orang cuy Siapa namanya ya Di Discord deh Dia orang Discord deh Jotaro gitu namanya cuy Si Andrea Milala Atau apa gitu namanya Thank you by the way Buat yang udah kasih gue graffiti ya Tiba-tiba DM gue Bang mau graffiti gak bang Gas Gue mah Karena gue gacha satu biliar gak dapet Anjir Jadi yaudah lah Lumayan ada yang mau ngasih gitu kan Oke Ini mohon maaf banget ya Gue kurang suka Jadi gue ilangin aja nih ya Remove Goodbye graffiti Jelek Gak suka gue Lumayan lah Lumayan lah Terbangnya kencang juga sih Cuman Gimana gitu Mending Buddha Kita coba Buddha yuk Buddha moment Buahnya emas anjay Oke Coba Buddha makan Apakah bisa terbang Buddha Wah ini banyak nih Buddha bisa banyak Mantap ini Let's go Smash Oh ada M1 nih coy Oke Ini kita Kita pindah ke Ke situ dulu temen-temen Untuk ngeceknya ya Oke Oke Ini gue Set spawn dulu deh Dih 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 Kapal gue ngebug Wtf Dih kapal gue Lah Dia muter-muter Muter-muter DS lanjir kapal gue Napa dah Oke let's go Kita coba temen-temen ya Ini kalian bisa langsung M1 Tapi kalian mesti Mesti transform dulu Kayaknya deh Transform Wih dih Jadi sengoku gitu kan Wih jalannya lama banget pak Eh kok gue gak bisa jalan Nani Gue gak bisa jalan Gue gak bisa jalan Ih Gue gak bisa jalan sumpah Gue gak bisa jalan demi apapun Gue gak bisa jalan Pake Buddha transformation Oke oke bentar bentar Gue coba lagi Apakah mesti terbang Buddha transformation Oke nah ini bisa Gak bisa Oke jalannya Jalannya rada lambat gitu ya Apakah bisa lompat-lompat Gak bisa gepo pak Gak bisa gepo Kalian gak bisa ngapa-ngapain Kalo pake Buddha Oke Coba kita smash Uh Wah ini enak nih Kalian gak bisa diserang Wah ini enak banget ini Buddha Wah Kalian invincible gak Oh gak gak Shockwave Boom Yah 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 Ngebak Buahnya ngebak Imagine Shockwave Uh sakit banget gila Shockwavenya sakit sih Shockwavenya sakit Cuman jalannya kenapa begini ya bang ya Liat Ini gak tau kenapa gue jalannya kayak Gak jelas gitu cuy Gak bisa maju lah Apalah Shockwave Berapa tuh demikian 17.000 sih 17.000 Bukul dan cepet Eh Eh Kok ilang Buddha nya Eh No No Ih ngebak Liat 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 Gue masih jadi Buddha Masih bisa ngeskill anjir Imagine Tadi gue masih jadi Buddha Wah ngebak ya temen-temen ya Ya ini Walaupun keren sih Gila Gila Modelnya keren sih Cuman Liat Gue bahkan gak bisa gerak gitu kan Apa sih nih Gak jelas luat anjir Ya Ya shockwave kayak gitu Gue kasih liat ya temen-temen ya Aduh liat 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 Aduh ini buah ngebak banget sih Imagine terbang gue Terbang bang Terbang Imagine gak Terbang gak bisa jalan Liat Ini Apa sih gak jelas banget co Sumpah gak jelas banget Mungkin kayaknya Kalau ada pohon-pohon gitu Dia ngebak temen-temen ya Yaudah lah ya Tapi kalau gue disini Kayak bisa nih Nah kalau disini Gue bisa jalan tuh Daibut sulip Boom Ditendang sih Meninggal Ya ini Aneh banget sih temen-temen Menurut gue ya Buah iblisnya kayak ngebak banget Gitu sih Daibut sulip 10 ribu Uh terus-terusan Gila sakit banget Ini orang apa sih Ngebunuh gue mulu anjir Gak jelas banget co Gue lagi farming co Imagine gak sih Coba gue pindah-pindah ke sebelah Gue diserangin orang mulu anjir Bounty hunter rajal Padahal gak ada Dapet apa-apa gitu loh Bounty Oke Ini bisa gerak tuh ya Jadi emang kayaknya Agak ngebak gitu temen-temen Gue ngerti kenapa dah Shockwave Wih shockwave Sakit banget sih Tapi abis skill Ngebak kayak gini Coba liat Gak jelas banget anjir Oke Daibut Dan gue hilang lagi Dan gue gak jelas Sehat gak sih Wah ini buah Bener-bener Astagfirullahaladzim Oke kita lanjutin lagi Anjir itu exploiter Masih disitu Imagine gak sih Lihat-lihat Lihat-lihat Jelas anjir Oke Impact wave Wah ini Gue kira kita aman banget gitu loh Temen-temen Gue kira kita aman banget Gak bakal bisa diserang gitu Kayak block shoot gitu kan Tapi ternyata tidak ya Gue masih bisa diserang Dan liat Exploiter dajal ini Masih aja Anjir gak jelas banget co Ya ya Budanya Menurut gue Buda juga lumayan jelek sih temen-temen Karena ngebak banget ya Execute Skill-skillnya gitu-gitu doang Anjir kayak Lu shockwave Abis itu ngebak gitu kan Tiduran ke tanah Anjir gak jelas Nah mental tiba-tiba Imagine Daibut sulip Ya cuman kayak tendang gitu doang Tapi ini sakit banget nih Ini daibut sulip Sakit banget nih Sama impact wave-nya juga Impact wave sakit banget sih Cuma masih ngebak-ngebak gitu loh Tau gak sih Kayak aneh banget coy Ini orang ini Pinta mati gak gue ya Execute kamu Execute Ya execute-nya juga cuman begitu doang Kayaknya jadi skill-nya area semua temen-temen ya Buda ya Gimana ya Ini kalian jadi lemot banget liat gak sih Lemot parah banget gitu Coba nih gue coba execute Execute Wah 30 ribu sakit banget anjir Impact wave Impact wave 10 ribu 10 ribu 10 ribu Sakit banget gitu tuh Impact wave sakit banget Impact wave sakit banget sumpah Sama yang daibut sulip juga Daibut sulip Oke lah lumayan lah Gak terlalu sakit sih Cuman lumayan M1-nya Eh M1-nya gak usah dilihat lah temen-temen M1 cuma seribu aja pukulannya Ini kayaknya Ngescale sama ini kalian deh Ngescale sama strength kalian itu Uh Itu daibut sulip sakit Impact wave sakit banget Dila lo bang Gue dibunuh mulu anjing emang nih Exploiter dajal Talk you on camera men Bodo amat Iman gini gak sih Buda transform Oke Kita coba lagi Execute Liat Gue abisnya gerak Gak tau kenapa anjir Ah ya Itulah temen-temen ya Kayak video gitu cukup sampe sini Karena game gak jelas gitu kan Lama-lama kesel juga gue main game ini Bug dimana-mana gitu kan Ini game kayak Yang penting dapet duit Anjir dia orangnya Gimana ya Gak dibene-benerin gitu temen-temen Ini kan harusnya Kalian kalau pake buda nih Paling enggak Pas dia ngescale Gak begini gitu Nah nah Gak gini gitu Abis itu diutup mental Nah Gak jelas aja Ini gak enak banget sih Ini buah paling gak enak nih Menurut gue nih Karena ngebugnya itu Yang bikin jelek tuh Bugnya itu Udah susah lagi dapetin Ini dapetinnya sama kayak Apa sih Gravity-gravity Kalian mesti Mesti gacha juga Cuman dia langka juga Dan dia bisa dapetin Dari lawan Sengoku juga Ada saja Ada Sengoku di Second Scene Akan bisa lawan dia Untung dapetin juga temen-temen Cuman Sakit sih Sakit parah banget Sakit ini Dari butsulip sama Impact wave Sakit banget anjir Ini skill Gak ada otak nih Sakitnya Lihat Gue impact wave Impact wave Gue execute Ini shock wave Dari butsulip lagi Dari butsulipnya Sakit banget Gak bohong gue Cuman liat Jalannya aja Begini bang Gue bahkan Gak bisa Gak bisa lari Gitu kan Shock wave The image Lihat gak Ngebugnya bang Lihat ngebugnya Gue gak bisa ngeskill sekarang Gak bisa ngeskill sekarang Gak bisa ngeskill Image langsung mati Gue Yaudah lah ya Apa gar-gar eksploiternya Gue gak tau juga anjir Jadi yaudah lah Temen-temen ya Ya kayak gitulah Gak enak banget Lihat Lihat Yaudah lah temen-temen ya Menurut gue masih lebih bagus Graffiti yang tadi sih Atau mungkin kalian ambil ini aja lah Pika udah Pika paling bagus lah Pika sama Pinnik ya Pika V2 Pinnik V2 Nah udah paling bagus temen-temen Itu udah paling bagus Mau raid Mau farming Mau PVP juga Kayaknya bagus nih Udah burik banget Lihat gak bisa gerak Apa lah Lihat Aneh banget Lihat terbang Gue langsung Dan Ilang Transformasi gue Gak ilang sih Lihat gue masih melayang Di udara gitu Yaudah lah ya Oke temen-temen ya Video kita cukup sampai sini aja Thank you by the way Buat yang ngasih gue Boy Bliss Graffiti Graffiti Tadi ya Thank you banget Zuzi Zuzi no me Ya Thank you buat kalian semua Yang udah nonton Dari lalu sampai akhir Like yang suka Dislike kalau yang suka Subscribe channel mau Gak usah Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Dan gue mati Bye bye Ciao Baby baby run